Hai, selamat datang kembali, ini saya Maul Anikmah berbicara, dan dalam video ini kita akan berbicara tentang bagaimana mengatakan waktu dalam bahasa Inggris. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar cari tahu gimana sih caranya kalau mau ngomongin waktu dalam bahasa Inggris. So, let's get started. Nah, jadi cara sempatnya ada tanda tanya-tanya yang lain. Oke, sekarang kita akan bahas tentang gimana sih caranya ngasih tahu atau ngobrolin waktu dalam bahasa Inggris. Nah, yang pertama, ini ada dua pilihan ya. Yang pertama adalah Anda bisa say the hour first and then the minutes. Maksudnya adalah Anda sebutin jamnya dulu baru menitnya. Contoh misalnya jam 10, let's say lewat 15 ya. Nah, Anda bisa langsung sebut 10.15. Itu yang paling casual, yang paling umum kalau misalnya Anda ngomong bahasa Inggris ke siapa aja. Misalnya pas Anda jalan-jalan traveling ya kan, Anda nanya ke orang lain. Biasanya mereka akan jawab dengan 10.15. Anda juga ketika ditanya jam berapa ini, Anda bisa jawab langsung 10.15. Itu cara pertama. Nah, cara yang kedua adalah say the minutes first and then the hour. Menitnya dulu baru jam kemudian. Oke, nah jadi kalau dengan jam yang sama, Oke, it's 15 minutes. Selanjutnya dilanjut dengan pass atau to. Kalau pass ini lewat. Kalau dalam bahasa Indonesia kan bisa 10 lewat 15 ya. Kalau lewat itu menggunakan pass. So, 15 minutes past 10. Oke. Nah, kalau to ini kurang. Kalau dalam bahasa Indonesia. Misalnya jam 9.45. Jam 9.45 ini kan sama dengan 10 kurang 15. Right? Nah, kalau 10 kurang 15. 10 kurang 15. Rada aneh ya. 10 kurang 15. Anda bisa mengatakan 15 minutes to menggunakan to. 15 minutes to 10. So, kalau Anda mau menggunakan cara yang kedua. Menyebutkan waktu dengan menitnya dulu baru jam. Jangan lupa untuk menggunakan pass atau to. Kalau pass dia sudah lewat. Misalnya 10 lewat 15. 15 minutes past 10. Atau kalau misalnya kurang. Anda menggunakan to. Contoh misalnya jam 10 kurang 15. It's 10. Sorry. It's 15 minutes to 10. 15 menit kurang 10. Ya, menggunakan pass atau to. Ini kata kuncinya nih. Jangan lupa. Oke, itu ada dua cara. Nah, sekarang. Kalau misalnya Anda lagi jalan-jalan. Atau di kantor. Atau di sekolah. Di kampus gitu ya. Mau nanya ini sudah jam berapa ya. Nah, cara bertanyaannya bisa dua cara. Yang pertama adalah. What's the time? Atau what's the time now? What's the time now? Eh, jam berapa sekarang ya? What's the time now? Jam berapa sekarang? Atau boleh juga dengan cara yang kedua. What time is it? What time is it? What time is it? What time is it now? Boleh juga. Oke. Artinya dua-duanya sama. Jam berapa sekarang? Atau simply jam berapa ya? What time is it? Atau what's the time? What's the time? Oke. Next, cara jawabnya. Kalau misalnya posisinya Anda yang ditanya. Oke. Misalnya lagi-lagi kerja di kantor. dan teman Anda nanya nih. Udah lapar kan ya. Eh, jam berapa ya? What time is it? Ditanya. Anda jawabnya. It is. Awali selalu dengan it is. Baru sebutkan jamnya. It is. Misalnya jam 12. Pas nih. Pas jam 12. It's 12. It's 12. Oke. Boleh gak tanpa it is? Boleh kalau misalnya casual. Atau dengan teman. Dalam keadaan informal. Boleh-boleh saja it is nya di remove. Di hilangin. Tapi secara grammatical. Secara grammar. Secara rules nya. It is ini wajib. Oke. So it is 12. Boleh juga ditambah dengan a clock. Untuk mengatakan jam gitu ya. It's 12 o'clock gitu. Alright. Selanjutnya ini yang kita akan bahas adalah. Soal pembagian waktu. Dalam bahasa Inggris. Dan bedanya dengan bahasa Indonesia. Ini tertulis disini ada jam 4 dan jam 16. Nah di kita. Di Indonesia. Kita lebih mengenal dengan konsep. Waktu itu 24 jam right. 24 jam 1 hari. Sementara kalau di bahasa Inggris itu. Waktu dibagi antara AM dengan PM gitu. So bedanya adalah. Katakan kalau misalnya. Jam 4 subuh ya. 4 subuh 4 pagi. Di Indonesia kita ya jam 4 pagi gitu. Keterangannya adalah pagi. Kalau sore jam 16. Karena kita menggunakan. 24 jam. Jam 4 sore itu jam 16. Kalau dalam bahasa Inggris. Kedua-duanya itu jam 4. Yang ngebedainya adalah. AM dan PM. Kalau pagi subuh. Itu jam 4. Kalau misalnya 4 sore. Itu PM. 4 PM. Jadi cara ngingatnya adalah. Kalau misalnya 0. 0. Ini maksudnya jam 12 malam. Pas 00. Ini dia masuk pagi AM. Pagi. Malam ya. Sampai jam 11. 15. Sampai dengan. 11. 59. Siang. Itu masih AM. Tapi begitu. Jam 12. Atau 0. Jam 12. Sorry. Jam 12. Siang. Maka dia masuk ke. Masuk ke PM. Sampai. Jam 11. 59. Malam. Itu PM. Gitu. AM dan PM. Ini penting untuk anda ketahui. Karena. Di luar sana. Mungkin. Mereka banyak yang tidak terbiasa. Dengan sistem 24 jam. Dan agak aneh. Kalau misalnya anda nyemut waktu. It's 16. Ini jam 16. Gak. Dikenal di dalam bahasa Inggris. Jadi konsepnya adalah. AM atau PM. Gitu ya. Nah. Sekarang kita mau coba praktek nih ya. Karena untuk jam ini. Bagi beberapa orang. Yang memang baru aja belajar bahasa Inggris. Ini agak membingungkan. Jadi kita. Ambil waktu lebih untuk praktek. Nah. Misalnya sekarang adalah. Jam 12. 15. Jam 12. 15. Again. Tadi saya sebutkan di awal video. Ada dua cara ya. Boleh jamnya dulu. Baru kemudian menit. Atau boleh menitnya dulu. Baru kemudian jam. Tapi supaya sederhana nih. Biar cepat. Kita langsung aja. Yang paling mudah. Dengan menggunakan. Jam dulu. Baru. Menit. Ya. Jadi kalau misalnya. 12.15. Anda langsung bisa mengatakan. It's 12.15. Yang penting anda harus tahu bahasa Inggris. 12 apa. 15 apa. Oke. Selanjutnya. Oh sorry. Ini kalau siang ya. Kalau misalnya siang. Maka anda harus gunakan. PM. 12.15. PM. Oke. Next. Nah ini menarik. 11.55. Dalam keadaan. Siang nih. Pagi nih. Maka dia harus AM. Oke. Karena belum jam 12 siang ya. Jam 12 siang noon. Itu. Persis. Jam 12 siang. Itu sudah PM. Tapi. Jam 12. Kurang 5 menit. Itu AM. Nah. Bahasa Inggrisnya gimana nih. 11.55. 5. Kalau anda menggunakan cara yang pertama. Jam dulu baru kemudian menit. Maka anda mengatakan. 11.55. Nah. Untuk kasus ini. Karena 55 itu angkanya udah kegedean. Oke. Kan lebih mudah untuk kita mengatakan. Jam 12 kurang 5 menit. Right. Jam 12 kurang 5 menit. Ini saya gunakan kayak gini. Biar anda gampang ya. Pahamnya ya. So. Kalau begini. Kita menggunakan cara yang kedua. Yang. Menyebutkan. Menitnya dulu. Baru kemudian jamnya. Dan karena kurang. Kita menggunakan. To. So. It is. 5 minutes to 12. 5 minutes to 12. Gitu ya. Menitnya dulu. Baru sebutkan kurangnya. 5 minutes. 2. And then. Baru jamnya. 12. Oke. Ya. Jadi. 11.55 itu sama dengan. 12 kurang 5 menit. Bahasa Inggrisnya. 5 to 12. Boleh juga. 5 minutes to 12. Oke. Next. Ini yang ketiga. 7.30. Let's say malem ya. Kalau malem berarti. PM. Nah. 7.30. Ini langsung. Boleh anda gunakan. Cara yang pertama. Jam. Dan kemudian menit. 7.30. 7.30. 7.30. Oke. Atau. Boleh juga. Menit dulu. Baru kemudian jam. Dan. 30 menitnya. Ini kan. 30 minutes. Panjang gitu. Jadi. Anda bisa menggunakan. Satu kata aja. Half. Ini artinya. 30 menit. Atau setengah. 7.30. Kan. Artinya jam. Setengah 8. Kan. Boleh juga. Gitu ya. Bisa. Anda gunakan. Half. 30 minutes. Boleh. Pake half. Juga. Bisa. Half. Half. To. Eight. Misalnya. Oke. Kalau 15 menit. 8. Kurang 15 menit. Anda bisa gunakan. Quarter. Oke. Quarter. To. Eight. 15 menit. Kurang ke 8. Oke. Nah. Sekarang untuk prakteknya ini. Silahkan Anda komen. Kira-kira sekarang jam berapa. Ketika Anda nonton video ini. Anda coba cek. Atau Anda tuliskan. It is. Jam berapa sekarang. Menggunakan. Kata-kata bahasa Inggris ya. Jangan menggunakan angka. Biar saya cek. Nanti kalau misalnya ada yang keliru. Saya coba. Untuk koreksikan juga. Dan seperti biasa. Kalau misalnya Anda punya pertanyaan. Atau mungkin mau request materi. Silahkan Anda DM Instagram saya. Linknya ada di bawah video ini. Dan satu lagi. Kalau misalnya Anda merasa video ini bermanfaat. Silahkan Anda share juga videonya. Ke semua teman-teman Anda. Nah. Kalau Anda mau belajar lebih banyak. Anda silahkan join di komunitas belajar bahasa Inggris saya. Linknya ada di bawah. Di mana di sana. Anda akan mendapatkan materi-materi eksklusif. Yang tidak saya share tentunya di YouTube. Dan juga Anda bisa langsung akses. Untuk konsultasi. Bertanya. Praktek. Dengan tim tutor yang ada di program kita. Nah. Untuk video berikutnya. Anda bisa langsung tonton. Posisinya ada di sini. Alright. That's it for this video. Thank you for watching. Bye for now. Bye for now. Bye for now. Bye for now. Bye for now.